Hai everyone Afi here jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh pernah bikin review di Instagram ku tentang salah satu sunscreennya Watson nah habis aku nge-review produk tersebut aku tuh dikirimin sama Watson semua sunscreennya mereka pokoknya banyak banget produk yang dikirimin ke aku jadi aku pikir kenapa nggak langsung bikin video reviewnya aja buat YouTube ya jadi video kali ini tuh aku akan ngebahas semua produk sunscreennya Watson termasuk juga produk-produk yang berhubungan dengan sunscreen produknya apa aja dan kira-kira what do I think about these products langsung aja yuk kita tonton videonya jadi produk yang waktu itu aku review di Instagram tuh adalah ini Watson's very high protection sunscreen face serum ini SPF nya 50 plus dengan PA++ karena menurut aku ini tuh sunscreen drugstore yang enak banget dipakenya bahkan aku waktu itu ngebandingin ini yaitu sama Anessa gitu ya dan menurut aku ini memang bisa dibilang dupe nya walaupun memang nggak persis sama gitu ya ada beberapa perbedaannya lah gitu tapi this is a pretty good sunscreen kalau kalian memang lagi cari sunscreen dengan high protection yang harganya tuh affordable gitu nah tapi ternyata sunscreen yang Watson yang ini tuh udah nggak ada atau mungkin ganti packaging ya dengan sunscreen yang lain yang akan aku bahas juga di video kali ini jadi produk pertama yang akan aku bahas adalah ini Watson's love my skin SPF 50 plus PA++++ very high protection sunscreen face serum nah jadi sepertinya sih versi terbarunya dari sunscreen ini karena ini udah nggak ada adalah ini karena pas aku bandingin formulanya memang mirip banget so I think ya ini discontinue dan diganti sama ini nah untuk produk yang seperti ini dia tuh ngeluarin versi bodynya juga jadi kalau ini tuh face sunscreennya kalau ini adalah body sunscreennya walaupun mereka nyebutnya adalah body lotion ya Nah sama kayak semua sunscreen yang Watson's ini tuh merupakan hybrid sunscreennya jadi dia menggunakan UV filternya itu hybrid alias ada physical sunscreennya ada chemical sunscreennya juga terus dia itu selain sunscreen klaimnya adalah ada protection terhadap blue lightnya juga terus ada partikel polustab juga yang I assume adalah maksudnya partikel yang bisa melindungi kulit kita dari polusi udara dia bentuknya itu gel lotion dan pada saat diaplikasikan ke muka tuh ada sedikit cooling sensation gitu dan yang aku notice pertama kali adalah dia cepat banget nyerapnya gitu ya nah pada saat baru dipakai itu ada sedikit warna putih jadi ada sedikit white cast tapi emang kalau kita diamin lama-lama tuh dia hilang white cast nya nah karena dia itu memang cepat banget nyerapnya gitu ya jadi ini memang nggak ada tackiness pokoknya nggak ada rasa yang kayak lengket atau berminyak gitu setelah pakai ini terus dia itu memang ada sedikit wangiannya gitu ya a little bit Laurel gitu kali ya sama ada bau alkoholnya gitu kali ya yang lumayan menyengat sih kalau aku bilang tapi memang itu tuh keciumnya pada saat kita lagi pakai gitu kan nah setelah dia udah meresap di kulit kita nggak ada masalah nih sebenarnya nah kalau misalnya setelah pakai sunscreen ini habis itu aku pakai makeup jadi kayak pakai cushion atau pakai foundation aku ngerasa dia sedikit piling tapi dikit banget ya jadi kayak di bagian-bagian pinggir sini nih dia ada sedikit kayak daki-dakinya gitu loh istilahnya tuh bowling up atau piling gitu ya cuma aku pernah pakai sunscreen yang jauh lebih parah pilingnya jadi kalau menurut aku ini masih tolerable banget lah gitu nah aku tuh pakai semua sunscreennya wandsens ini tuh dalam jangka waktu sekitar dua mingguan gitu ya jadi memang setiap sunscreennya aku pakai terus aku tes juga keluar rumah bahkan pada saat aku emang lagi nggak nggak harus keluar rumah memang di rumah aja aku sengaja ke kebun belakang gitu ya jadi ke halaman belakang sekalian aku dapetin sinar matahari sekalian lihat-lihat tanaman gitu sekalian aku ngetes sunscreennya ini gitu supaya bisa lihat kayak gimana sih daya melindunginya gitu biasanya sih aku perhatiin itu kalau sunscreen yang memang bagus protectionnya pada saat udah panas-panasan it won't darken our skin jadi biasanya tuh kulit aku tuh akan menggelap kalau misalnya sunscreen itu kurang oke tapi kalau misalnya protectionnya oke itu kulit aku ya biasa aja baik-baik aja sama satu lagi juga aku ngerasa kalau sunscreen yang kurang oke gitu ya protectionnya muka aku tuh juga akan jadi tambah merah karena kan aku ada rosasnya dan itu tuh bisa lebih merah kalau kata sinar matahari tanpa protection nah tapi kalau sunscreennya bagus dia tidak akan tambah merah gitu setelah panas-panasan ini udah aku tes juga dengan yang tadi aku bilang itu gitu ya and I'm happy to tell you bahwa ini proteksinya bagus banget jadi kulit aku enggak menggelap dan juga enggak tambah merah gitu jadi memang sesuai namanya sih ini very high protection sunscreen ya Oh ya satu lagi ini sedikit kekurangan dari sunscreen ini tuh dia memang ada perih ya kalau misalnya pada saat kita pakai ini terus kita keringetan atau misalnya pada saat kita pakai ini terus kita cuci muka atau wudhu gitu ya Nah pada saat dia masuk ke mata tuh agak perih gitu tapi itu aku temuin di banyak sunscreen gitu ya yang emang pada saat dipakai enak-enak aja tapi pada saat kita basahin muka dan airnya masuk masuk ke mata itu agak perih jadi ya mungkin itu sedikit warning aja agar kalian agak sedikit aware atau sedikit hati-hati aja pada saat pakai ini nah gimana dengan body lotionnya jadi versi body lotion yang ini kalau menurut aku teksturnya sedikit lebih kental daripada sunscreen untuk wajahnya tapi sedikit aja sih gitu ya terus dia warnanya putih gitu ya tapi pada saat kita ratakan ke kulit dia akan hilang warnanya jadi memang tidak membuat kulit kita itu jadi berwarna putih atau white cast gitu dia wanginya agak sedikit citrusy it's okay maksudnya enggak yang mengganggu banget terus dia juga cepat banget nyerapnya ya jadi setelah diratakan ke kulit itu nggak pakai lama dia langsung cepat nyerapnya finishnya itu agak sedikit powdery jadi pada saat kita dipegang ke kulit tuh kayak agak-agak powdery gitu gimana sih Nah tapi bagusnya adalah dia memang nggak lengket gitu ya jadi kalau kamu nggak suka gitu pakai body lotion atau body sunscreen yang lengket atau nyerap itu lama ini enggak deh ini bener-bener cepat banget nyerapnya nah jadi dua produk ini tuh aku pakenya barengan ya yang sunscreen face serum ini aku pakai di wajah yang ini aku pakai di badan tentunya jadi pada saat aku ngetes ke apa namanya outdoor gitu ya aku ngetes di bawah sinar matahari itu barengan dan ini juga sama sih tidak membuat kulit aku menggelap jadi protectionnya cukup oke oke sunscreen yang berikutnya akan aku review adalah ini watson's love my skin SPF 30 PA++ daily protection sunscreen face serum jadi ini bedanya sama yang aku review barusan adalah ini tuh dia SPF 30 tapi yang lainnya sih kayaknya sama aja ya karena ini sama-sama punya perlindungan ke UVA dan UVB sama-sama punya perlindungan ke blue light infrared ray gitu ya atau sinar infrared terus juga ada polustarknya juga dan ini juga merupakan hybrid sunscreen gitu ya maksudnya menggunakan hybrid UV filter dari segi tekstur dan seluruhan pengalaman aku pakai sunscreen ini aku bisa bilang ini tuh almost identical dengan yang SPF 50 cuma ini sedikit lebih ringan teksturnya sedikit ya jadi yang nge biru tadi itu tuh sedikit lebih kental but again it's almost unnoticeable gitu ya jadi kalau ini sedikit lebih ringan nah jadi dia memang sama gel lotion juga warnanya putih tapi pada saat kita ngeratain dia nggak ada white cast dia juga cepet banget meresapnya nge-setnya cepet banget terus finishnya itu juga matte lah ya atau misalnya nggak ada techiness nggak ada greasiness sama sekali nah wanginya juga mirip jadi wangi-wangi sunscreen gitu tapi memang yang ini tuh lebih seger gitu wanginya kalau menurut aku ya gitu jadi kalau yang SPF 50 tadi agak sedikit strong wangi alkoholnya kalau ini tuh kayak lebih seger gitu terus sama juga ya jadi dia tidak membuat kulit itu berminyak nyaman dipakainya juga dan ini aku tes juga sama jadi aku pakai panas-manasan di halaman rumahku lumayan lama dan it doesn't burn my face jadi nggak bikin kulit aku merah nggak bikin kulit aku menggelap juga jadi sepertinya protection-nya ya cukup bagus gitu ya nah ini juga agak mirip dengan yang SP50 in terms of agak sedikit bikin perih mata gitu jadi kalau misalnya ini kena air dan air yang masuk ke mata memang ada sedikit perih satu lagi ini juga agak sedikit peeling aku ngerasanya jadi kalau misalnya aku makanya sendiri gitu ya nggak ditambahin bedak lagi atau nggak ditambahin foundation lagi baik-baik aja paling piling itu kalau bisa dipegang ya jadi pada saat kita pegang-pegang muka itu agak rontok gitu kan tapi itu sebenernya kalau buat aku nggak masalah karena aku emang jarang megang-megang muka sih and we shouldn't do that gitu ya cuma kalau misalnya pakai bedak pakai cushion gitu memang dia kerasa piling tapi again mirip sih sama yang SP50 juga jadi pilingnya memang di pinggiran-pinggiran aja nggak sampai yang seluruh muka kayak beberapa sunscreen lainnya nah kalau versi body lotionnya juga sama ya jadi kalau dibandingin ini yang ini sedikit lebih kental dia juga warnanya putih tapi pada saat diratakan ke kulit hilang warnanya jadi nggak ada white castnya dia juga cepet meresap terus agak powdery juga gitu ya finishnya terus wanginya wangi-wangi yang citrusy juga mirip banget deh pokoknya sama body lotion yang SP50 juga gitu cuma ya is a little bit lighter but kayaknya sih kalau misalnya kamu nggak kayak aku yang bandinginnya bener-bener side by side langsung gitu ya nggak akan berasa gitu karena mirip banget sebenernya pengalaman pakenya jadi kalau menurut aku kalau misalnya memang you are going after the highest protection gitu ya memang kamu pokoknya mau milih sunscreen yang paling tinggi lah protectionnya langsung aja kalau menurut aku pakai yang SP50 karena memang ya sama aja gitu cuma bedanya ini SP30 tapi kan ada juga orang-orang yang justru nggak terlalu pengen pengen SPF tinggi-tinggi for any reason gitu kan pengennya 30 aja udah cukup tapi bisa reapply misalnya during the day ya kalau gitu yang ini mungkin lebih cocok buat kamu tapi in general aku tuh nggak merasa ada significant difference gitu loh dari pemakaiannya tapi tentunya ya kalau kamu yang memang banyak melakukan kegiatan outdoor langsung di bawah sinar matahari langsung aja kalau gitu kamu pilih yang SP50 next masih ada lagi nih sunscreen yang belum aku review yaitu ini Watson's Love My Skin SPF 50 plus PA plus 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 very high protection sunscreen alloy face and body lotion jadi kalau aku baca-baca ini tuh sebenernya kurang lebih sama sama yang SPF 50 tadi yang aku review pertama cuma bedanya adalah kalau yang tadi itu dipisah ada yang face serum ada yang body lotion kalau ini dia dua-duanya jadi bisa dipakai di wajah dan bisa dipakai di badan juga terus ini dia mengandung aloe vera juga yang ya kita tahu lah ya gunanya dia bisa untuk melembabkan untuk soothing and cooling the skin juga gitu kan tapi yang lain-lainnya sih juga sama gitu ya attributesnya jadi kayak misalnya dia punya blue light protection infrared protection ada polus topnya juga gitu Nah kalau teksturnya sendiri menurut aku yang aloe ini tuh dia memang sedikit lebih kental ya jadi kerasa banget pada saat dipakai dia sih tekstur lotionnya itu tuh lebih kental daripada yang SPF 30 maupun SPF 50 yang tadi aku review gitu tapi pada saat berdiratakan ke kulit dia cukup cepat juga nyerapnya dan dia nggak ada rasa lengket gak ada takines juga jadi ngeset cukup cepat dan white castnya itu ada jadi karena dia putih kan warnanya dan agak sedikit kental gitu tapi kayak didiemin beberapa menit lama-lama dia akan pudar ya jadi maksudnya lama-lama tuh ilang gitu white castnya nah ini juga agak mirip in terms of bikin mata agak sedikit perih kalau misalnya kena keringat terus keringatnya masuk mata atau cuci muka gitu ya jadi kalian kan hati-hati aja tapi yang aku suka ini tuh kalau dipakai lama sama sekali nggak ada kayak bikin kulit kering ataupun kerasa berminyak jadi kayak ya balance aja kulit gitu ya cuma yang aku personally nggak terlalu suka adalah wanginya gitu jadi wanginya itu lumayan strong gitu ya dan kalau kita pakai di muka itu kecium banget sih gitu terus mirip juga dengan sunscreennya watson yang lain agak sedikit bikin feeling not that much nggak yang yang parah banget gitu tapi ya ada sedikit di pinggir-pinggirannya bikin feeling overall kalau disuruh milih antara yang ini sama yang ini aku sih lebih pilih ini ya karena sama-sama SPF 50 pokoknya sama persis gitu ya tapi experience menggunakannya aku lebih suka ini wanginya juga menurut aku ini masih lebih tolerable daripada yang ini tapi kalau ini dipakai di badan menurut aku juga akan oke banget sih gitu ya tapi dengan pendapat aku ya bisa aja kalian punya pendapat berbeda bisa aja kalian malah lebih suka yang ini nah sebenarnya mereka tuh ada dua produk lagi yang berhubungan dengan sunscreen yang pertama adalah ini alloy after sun body gel spray sementara yang kedua adalah alloy hydrating after sun soothing body gel ini sebenarnya sama-sama after sun product after sun product itu maksudnya adalah produk yang kita gunakan setelah kita panas-panasan kena sinar matahari jadi bisa kita pakai di badan kita mungkin di muka juga bisa kali ya gitu ya intinya untuk bikin kulit kita lebih calm down lebih dingin juga terus kalau misalnya kadang-kadang kena sinar matahari itu bisa bikin kulit kita rasa perih kering juga nah itu bisa terbantu dengan after sun products bedanya adalah yang ini tuh bentuknya spray atau mist kalau ini bentuknya gel nah jadi kalau untuk yang ini dia itu sprayernya memang mengeluarkan produk itu dengan partikel yang kecil fine gitu ya tapi produknya sendiri tuh bukan mist tapi lebih kayak water gitu ya jadi memang bentuknya itu agak basah gitu nih aku tunjukin ya tuh jadi kalian bisa lihat tapi dia langsung kerasa basah gitu dan memang pada saat dipakein kulit tuh dingin banget gitu jadi sangat-sangat cooling gitu ya kebayang kalau misalnya kita lagi di pantai atau misalnya kita abis berenang terus semprot-semprot ini gitu kan itu pasti enak banget dingin banget rasanya cuma yang aku agak kurang serp sama produk ini tuh dia wangi alkoholnya kenceng banget jadi kalau misalnya kita gini itu bener-bener strong banget sih wanginya gitu ya but I guess that's where the cooling effect comes from dan kalau misalnya kalian gak ada masalah dengan wanginya sih sebenernya ini enak-enak aja dipakainya nah pada saat udah disemprotin itu sebaiknya memang kita ratain gitu ya ke seluruh badan karena memang dia tadi aku bilang dia basah jadi emang agak-agak kayak lotion tapi yang gak ada warnanya gitu jadi harus diratakan ke seluruh badan nah pada saat itu diratain dia akan cepat meresap menurut aku ini cocok banget untuk kamu yang mungkin gak suka pake body lotion yang lama menyerapnya gitu ya kamu lagi traveling lagi ke tempat yang sinar mataharinya banyak terus udah panas-panasan kamu pengen sesuatu yang cepet aja pokoknya yang bikin beden kamu kerasa dingin gitu kan lembab gitu bisa banget sih pake ini tapi kalau kamu lebih suka yang ada sedikit rasa lembabnya gitu ya then I suggest this one ini sebenernya agak mirip dengan aloe soothing gel yang lain yang mungkin kamu udah pernah pake gitu kan menurut aku gak terlalu banyak bedanya cuma ya bukan berarti produk ini jelek gitu ya kalau menurut aku memang aku sendiri personally lebih suka pake aloe soothing gel kalau abis panas-panasan jadi bisa dilihat tuh dia gel yang bening gitu terus pada saat dipakein di kulit juga sama ya ada kayak rasa dinginnya rasa ademnya rasa soothingnya gitu tapi dia di kulitnya itu gak langsung menyerap jadi dia memang ada rasa lembabnya ada sedikit kayak melapisan lah gitu di kulit kita jadi dia memang mungkin cocok untuk kamu yang kulitnya mungkin lebih kering gitu ya yang kamu gak masalah nunggu produk untuk menyerap walaupun dia ujungnya sih lama-lama menyerap gitu ya dia ada wanginya juga dan menurut aku wanginya oke lah gak terlalu strong-strong banget sekian review aku untuk semua sunscreen dan sun care-nya Watson jadi kesimpulannya kalau misalnya kalian cari sunscreen yang harganya di bawah 100 ribu affordable protectionnya juga tinggi dan bagus dan enak dipake aku rekomen banget produk-produk tadi silahkan kalian pilih aja kira-kira yang paling cocok untuk kulit kalian itu yang mana kalau misalnya ada pertanyaan ada komen silahkan tinggalin di comment box di bawah dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video aku berikutnya thank you so much for watching everyone i'll see you at the next video bye